Mengenal pohon gorkot, pelindung kaum Yahudi di akhir jaman. Ada yang tahu? Yuk kita bahas sehari ini. Di akhir jaman akan terjadi peperangan besar antara kaum Muslim dan kaum Yahudi. Saat itu semua pohon yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi akan memberi tahu keberadaan mereka. Kecuali pohon gorkot. Kisah ini terbaktul dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW pun bersabda. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum Muslim memerangi Yahudi. Lalu kaum Muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon gorkot. Karena ia adalah pohon Yahudi. Hadis diwayat Muslim. Puncul pertanyaan, tanaman seperti apa pohon gorkot itu? Satu-satunya tempat persembunyian Yahudi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah R.A. Ketika pertama saat terjadi, Allah SWT mempermudah jalan kaum Muslimin untuk melawan Yahudi. Bahkan semua ciptaan Allah, baik makhluk hidup ataupun benda mati akan bersaksi. Maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi, melainkan Allah jadikan ia berbicara baik batu, pohon, tembok, maupun hewan. Apabila dihubungkan dengan hadis sebelumnya, pohon gorkot adalah satu-satunya makhluk Allah yang memisuh. Alhasil pohon ini merupakan satu-satunya tempat persembunyian kaum Yahudi. Hingga kini, ciri-ciri pasti dari pohon gorkot masih menuhi perdebatan. Sebagian orang menyebut, gorkot merupakan spesies tanaman Lassium sawi yang masuk kategori semak belukan. Nama lainnya adalah Lassium arabicium bois atau arabicium boton. Tanaman ini ditemukan di seluruh jajirah Arab dan di tinggi yang dapat mencapai 4 meter. Karena beradaptasi dengan lingkungan gurun, cabang-cabangnya ditumbuh hiduri. Ada pula yang mengatakan bahwa gorkot adalah Mitalia retusa. Tanaman ini juga termasuk kategori semak dengan tinggi hingga 2,5 meter. Rantingnya berburu ketika muda menghasilkan bunga kecil berwarna putih atau hijau dan buah merah kecil yang bisa dimakan. Allahuakbar.